Terkait dengan terbentuknya koalisi pendukung Bapak Anies Rasuk Baswedan sehingga mencapai angka di atas presidensial threshold 20%. Partai Nasdem dan Partai Demokrat sudah menyatakan secara eksplisit organisatoris bahwa mereka mendukung Bapak Anies. Muncul beberapa pertanyaan kepada PKS sekalipun jubil-jubil PKS dan juga saya tegaskan pada hari Jumat yang lalu bahwa PKS hadir di dalam tim kecil itu menunjukkan bahwa PKS mendukung Bapak Anies Rasuk Baswedan. Tetapi awak media dan juga masyarakat masih banyak yang bertanya-tanya kapan PKS akan melakukan pernyataan eksplisit organisatoris tentang hukumannya kepada Pak Anies sebagai capres 2024. Saya bersama dua teman lain Bapak Anies Rasuk Baswedan dan Bapak Bukin Sofyan yang ada di tim kecil ini tentu terus mendengar memonitor dan menyerap berbagai aspirasi harapan ekspektasi masyarakat terhadap koalisi ini dan secara khusus tentu terhadap PKS. tim kecil ini tentu bekerja berdasarkan mandat yang diberikan. Kami tidak bisa melampaui mandat yang diberikan kepada kami. Karena itu tentu kami bertiga tidak bisa menjawab pertanyaan kapan PKS akan secara eksplisit organisatoris mendukung Bapak Anies. Kecuali kami harus berkonsultasi dengan lembaga pemilik otoritas yang bisa menentukan hal tersebut. Dalam hari Ketua Batis Yusro PKS, Dr. Habib Salim Segaf Al-Jubri. Yaitu yang pertama, sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rasuk Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rasuk Baswedan tersebut di Pilpres 2024. Sehingga koalisi ini memenuhi presidensial threshold 20 persen. Kedua, PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rasuk Baswedan sebagai baca pres 2024-2029 pada rapat Badan Pekerja Majlis Yusro PKS yang bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional atau Raternas DPP-PKS pada tanggal 24 Februari 2023. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dengan dinamika politik yang berkembang, terutama setelah Ketua Majlis Yusro PKS dan Presiden PKS kembali ke tanah air pada 3 Februari 2023. Informasi penting ini segera kami bawa ke tanah air pada kesempatan pertama. Oleh sebab itu kami tadi berangkat pada flight pertama dari Istanbul jam 2.40 take-off, atau waktu Indonesia jam 6.40. Alhamdulillah kami barusan baru tiba jam 18.30 di tanah air ini dengan lancar dan selamat. Kami ingin pesan-pesan penting ini segera diketahui oleh masyarakat secara luas sehingga memberi kejelasan tentang sikap politik PKS dan tidak lagi menimpulkan pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi-spekulasi kemana arah dukungan PKS di Pilpres 2024. Semuanya akan mengantarkannya menjadi yang tertinggi pada hari hanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.